Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya bersama Pak Samad dan Pak Kauh Desa Puyagan. Pak, hari ini puncak kegiatan Sedaka Bumi Desa Puyagan tahun 2019. Menurut Bapak tanggapan kegiatan di Desa Puyagan ini bagaimana Pak? Pak, Alhamdulillah saya merasa bangga dan bersyukur bahwa Desa Puyagan bisa melaksanakan suatu acat desa yang begitu meriah. Yang pertama kemarin, tadi malam ada pengajian, itu masyarakat yang bersih datang semua untuk ngaji bersama. Dan hari ini adalah kegiatannya arak-rakan dan bayang. Ada lagi juga besoknya, besok-besok ada kaniwara dan juga ada penyatuan yatim jatuh malah di tanah parutnya sekali. Karena saya bersyukur karena kemarin pegagan pada waktu saat penanaman padi, alhamdulillah rendernya panen, sadunya juga bisa panen. Ini sangat syukurnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan di Desa Puyagan ini menjadi panutan dan sosok buat desa-desa lain di Ketamatan Losaran. Terima kasih. Ya betul. Jadi saya di Ketamatan Losaran, ini ada 12 desa. Salah satu desa unggulannya adalah pegagan. Kenapa saya milihnya desa unggulannya? Karena yang partisipasi masyarakat, salah satunya adalah bayar pajaknya nih, EBB-nya nih. Pegagan ini memang sangat tinggi sekali, hampir 90% dibanding dengan desa-desa yang lain. Ini paling tinggi. Bahkan di Kabupaten Ramayu, ya bisa bersaing dengan desa yang lain kalau ada yang 100%. Pegagan bisa bersaing lain. Mungkin untuk mengenai pajak bisa masuk, tinggal besar, apa lima besar, apa 10 besar untuk sebagainya? Untuk tinggal kabupaten kita belum melihat jumlah untuk tahun ini berapa sih yang sudah masuk. Ini memang berdaing, kan? Itu karena pegagan ini sangat kompak masyarakatnya. Jadi terima kasih. Terima kasih Pak Samad. Untuk Bapak Umusofyan, mengenai kegiatan Ketaka Bumi 2019, katanya 3 hari 3 malam dan barangkali bisa kasih tahu, kira-kira persiapannya ini supaya menjadi mantan seperti ini berapa hari atau berapa bulan Pak? Untuk persiapan kami sudah satu bulan, dan terus kami akan mengumpulkan semua lembaga yang ada, itu semua membentuk tim panitia, kami bisa pisahkan panitia. Yang pertama pengatian umum, yang kedua untuk bayang kulit, pagelaran, dan kandungara dibagi-bagi, itu pun mencari donatur yang masing-masing. Insya Allah dengan partisipasi seluruh masyarakat yang sebegahkan, dengan dukungan, ambilin, bisa penasaran sukses. Walaupun masih belum, satu hari lagi besok, menggelarakan Candiwara, tapi insya Allah kami menghubungkan kancar, rame, dan sudah sukses. Terima kasih atas waktunya, nanti kita ketemu di lapangan di 3.000 jam. Oke, salam waktu dulu buat Monsugi, Monsugi. Mantap. Mantap betul. selamat menikmati 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 oke selamat menikmati 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 menurut saya luar biasa berarti perjuangan kita orang siang orang siang orang siang orang siang harapan harapan lebih baik lagi karena peningkatan tahun kemarin kan 2 hari sekarang 3 hari mudah-mudahan harapan tahun bisa 4 hari tergantung situasi dan kondisi insya Allah lebih meriah dari sekarang tahun depan insya Allah tahun depan lebih meriah dari sekarang terima kasih Bapak Bapak Panitia dan ini sponsor kita beralih sama Pak U Pak U bagaimana ini jira-jira mengenai antusias masyarakat pegajian dan rasa syukur kepada teman-teman Panitia menurut Pak U saya merasa bangga dan terharus sekali karena kegiatan-kegiatan yang terperanggung Alhamdulillah berarti menurut Pak U kegiatan yang sudah 3 hari ini meskipun belum selesai karena masih ada kegiatan nanti sore apa nanti malam kira-kira menurut Pak U dianggap sukses sih Alhamdulillah mudah-mudahan malam lagi kayaknya tidak ada insya Allah tidak ada permatalahan atau tidak ada insya Allah kayaknya lebih sukses lagi terima kasih Pak U kita salam matur Waw Sugih Waw Sugih matur Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa